Surat Kulhuwa'l-Wa'ahad Ahad itu gak bisa kita bayangkan Cukup kita katakan Dia esah, dia tunggal Ahad itu artinya dia hanya sendiri Dulu dia sendiri Sekarang dia masih sendiri Maka adanya kita tidak menambah wujudnya Kulhuwallah Allahus-Samat Imam Fahrutin Ar-Razi Dalam kitab Taksisu Takdis Menerjemahkan Allahus-Samat artinya Allah ini Diperlukan oleh semua Apapun wujud di alam semesta Itu Allah S.A.W Allah lah tempat mengadu Apapun yang ada di alam semesta Allah tidak memerlukan Alam, alam yang memerlukan Allah Maka jika disebut Allah bersemayam di atas Aras, bukanlah Allah memerlukan Aras, tapi Aras lah yang Memerlukan Allah Paham ya disitu? Oke Itu mana Allah S.A.W Kalau terjemahan biasa Allah S.A.W Allah tempat meminta, itu terjemahan biasa Sekarang pakai Tafsir dari ahli tafsir Imam Fahluddin Ar-Razi Wafat tahun 606, kata beliau apa tadi? Allah S.A.W Alam semesta Bergantung Harapan, meminta Berharap, semua hanya Kepada Allah Jadi kalau baca Sampai gak makna itu kepada kita Jangankan Alam semesta ini Kita kan mulai dikeluar Bahkan satu rambut pun tumbuh Itu karena Nur As-S.A.W Nur Allah As-S.A.W Baru bisa tumbuh ini Rambut Satu lagi Kuku yang manjang Penyakit yang sembuh Semuanya karena Allah Kalau orang Ngerti Allah Dia gak perlu jimat Dia gak perlu Penangkal Cukup Dia wiridkan Allah S.A.W Allah S.A.W Allah tempatku Bergantung Allah tempatku Curhat Allah tempatku Berharap Allah Alasan penyelamat Sudah selesai Ini Allah S.A.W Ahab itu pada Zatnya S.A.W Terhadap makhluknya Ahab itu Tauhid ulubiyah S.A.W Tauhid rububiyah Tapi beda dengan rububiyah S.A.W Tapi di buku saya Saya menyebut Ayat pertama Dengan Tauhid Ahadiyah Cuma bukunya Belum dicetak Tauhid apa? Kulhu Wallahu Ahad Tauhid Ahadiyah Apa itu Tauhid Ahadiyah? Allah Mengesahkan Dirinya sendiri Hanya Dialah Sendiri Allah S.A.W Allah Mengesahkan Dirinya Lewat Makhluknya Ya Kalau di dalam Dunia Tasawuf Ada istilahnya Saya sebut istilahnya Tapi gak usah Diterjemahin Nanti kita bahas Dilewaktu Ada Al-Kasrah Fil Wahda Itu yang pertama Ada Al-Wahda Fil Kasrah Itu Al-Samadiyah Tauhid 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 Kita Tahan Itu Makananya Lam Lam Yalit Walam Yulat Apa makna Lam Yalit Walam Yulat Ayat Yang disebut Tanzih Jadi Ustaz Ini dongeng Tidak dalilnya Di Kulhu Tapi kan versi Sulitnya Sekarang versi Mudahnya Jadi Bapak Belajar Tauhid Cukup ingat Kulhu Kulhu Wallahu Ayat Ketiga Lam Yalit Walam Yulat Tidak Terlahirkan Tidak Dilahirkan Ini Langsung Turun Dari Lahir 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 Bener Langsung Besar Ini Atau Dulu Kecil Dulu Beneran Jangan Jangan Kalau dari Maknya Begitu Lahir Mati Maknya Sebesar Ini Orang Tua Kita Disebut Dengan Sebab Dalam Bahasa Akal Akal Kita Menyebut Sebab Bahasa Al-Quran Yid Al-Walan Anak Itu Disebabkan Oleh Orang Tuanya Maka Lam Yalit Allah Tidak Menyebabkan Atau Disebabkan Allah Tidak Butuh Sebab Dan Disebabkan Gak Tapi Dialah Mencipta Sebab Jadi Allah Itu Perlu Ada Kronologis Gak Menciptakan Alam Gak Perlu Suka-suka Dia Suka-suka Allah Jadi Allah Tidak Boleh Diatur Atur Yang Boleh Diatur Cuma Kita Bahkan Oleh Takdirnya Sendiri Allah Tidak Boleh Dibatasi Maka Takdir Takdir Terbagi Ada Takdir Loh Mahfuz Ada Takdir Yang Tidak Terbatas Itulah Disebut Takdir Rahman Al-Rahman Al-Asistawa Itu Takdir Rahman Seharusnya Bialik Imam Ahmad Termasuk Imam Syafie Sufyan Azawri Sufyan Ibn Yainah Mereka Sepakat Dengan Satu kalam Ini kalam Salaf Salih Mahma Tasawwar Tabib Balik Fallahu Bi Hilafi Darik Apapun Yang Kumbayangkan Tentang Allah Allah Maha Suci Maha Hebat Maha Terbebas Dari Semua Bayanganku Kita Bayang Bayangkan Allah Wah Allah Tidak Begitu Ya Coba Kalau Matanya Dipejam Terbayang Apa Allah Gelap Allah Bukan Gelap Terbayang Cahaya Allah Bukan Terang Yang Itu Terbayang Aras Allah Diatasnya Bukan Begitu Terbayang Turun Bukan Begitu Maka Apapun Yang Kau Bayangkan Tentang Allah Allah Maha Suci Maha Terbebas Dari Persepsi Itu yang Disebut Subhanallah Allah Maha Suci Dari Persepsi Allah Tidak Perlu Disucikan Karena Dia Maha Suci Gampang Pas Nampai Di Kulululah Wah Lebih Mudah Kulululah Tauhid Apa Tadi Ahadiyah Allah Samad Samadiyah Istilah lainnya Apa Ahad Ulu Uluhiyah Apa Arti Uluhiyah Dalam Fensi Ahlu Sunnah Allah Mentauhidkan Dirinya Sendiri Dengan Dirinya Sendiri Ahad Namanya Itu yang Kita Baca Abis Assalam La Ilah Allah Wah Dahu La Syarik Allah Tiada Yang Berhak Disembah Selain Dia Dia Hanya Sendiri Dia Dulu Sendiri Sekarang Tetap Sendiri Yang Kedua Tauhid Samadiyah Atau Tauhid Rubuh Allah Memuji Dirinya Mengesahkan Dirinya Lewat Makhluknya Maka Siapa Saja Makhluk Yang Diizinkan Untuk Mengesahkan Allah Berarti Dia Termasuk Keluarganya Allah Beruntunglah Orang-orang Yang Diizinkan Mengesahkan Allah Di kolbunya Karena Banyak Di luar sana Orang Terjebak Dalam Menyerupakan Allah Menyukutukan Allah Yang Ketiga Allah Tidak Disebabkan Tidak Bersebab Dan Yang Keempat Tidak Ada Yang Serupa Dengan Boleh Kita Sebut Dengan Tauhid Surat Al Ikhlas Inilah Prinsip Dasar Akidah Ahlus Sudah Paling gampang Pakai Surat Al Terus Sifat 20 Dimana Sifat 20 Itu Turunan Dari Ahad Itu Wujud 20 Sifat Turunan Dari As-Somad Yang 19 Berikutnya Jadi Satu Wujud Itu Ahad Yang 19 Dari As-Somad Kenapa 20 Biar Gampang Pak Tadi Saya Sebut 5 Pusing Ini Rahul ulama Kita bilang 20 Lebih Pusing Kalau ada Waktu Umur Panjang Sediakan Whiteboard Nanti Saya Jelaskan Sifat 20 Dengan Mudah Sekali Tidak 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 Tidak